Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum yang dirumah Halo Ya Halo Ya Halo Bapak Ya Assalamualaikum Pak Halo Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa dan dimana Pak? Saya Pak Iksan Nudin Dari Kelapa 2 Dari Kelapa 2 Depok sini ya Pak Ustadz Depok ya Pak Izan ya Ya saya mau minta solusi Pak Ustadz Assalamualaikum Salam Minta solusinya Ayo monggo Pak Izan Saya ini keluhannya Kata dokter Herniasi di tulang belakang Sama tulang leher Penggeseran tulang apa tuh kata dokter Apa namanya Pak Izan? Herniasi apa kata Apa? Herniasi tulang katanya Herniati tulang Ya Oke Hernianjolan tulang apa itu ya? Saya juga gak tau ya Pergeseran tulang katanya Oh pergeseran tulang Oh pergeseran tulang ya Iya iya Bantalannya gitu kata Pak Ustadz Oh iya iya Di mana? Di tulang belakang nih pinggang Sama tulang sertikal di leher Pinggang dan leher Itu yang dirasakan Pak Izan apa Pak Izan? Keluhannya gini Pak Pak Ustadz Apa? Jalannya sempoyongan Lemes Tidak kuat berdiri Lemes Iya Tidak kuat berdiri Maksudnya badannya tidak bisa berdiri gitu? Iya berdiri sih bisa cuman berat banget kayak di kunci gitu Oh kayak di kunci Kaki itu pada tebal Apa? Kakinya pada pegel Oh kakinya pada pegel Kebal Pak bukan kebal Apa tebal ya kebal Iya kebal itu bahasa Sumateranya kebal Itu saya kebal Ini udah tiga bulan Semutin Udah Berobatnya udah kemana-mana Kalau tiga bulan Emang bulan apa Bapak awalnya kenal Awal Mei Pak Mei, Juni, Juli Bener Pak Oh iya bener 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 Iya bener saya yang hitung-hitungan Pak Iksan Pak Iksan Pak Iksan punya istri belum? Punya Pak Ustadz Waduh Sombongnya Pak Iksan Waduh Punya Pak Ustadz Jangan meremehkan Oke Saya mau tanya Pak Iksan nih Ini kan kalau lihat dari nada bicara beliau ini kan kuat ya Berarti Berapi-api Berarti pemberani Sekarang pertanyaan saya Pak Iksan jujur aja Kalau istri Pak Iksan lagi ngomel Pak Iksan berani enggak? Jujur Ayo Ayo Berani tapi perang gitu ya Iya perang Udah dimarah sama lain lagi Oke Oke saya mau cerita Pak Iksan Tadi yang sakit di cervical Tulang leher Kemudian di tulang belakang tulang punggung kan ya Ini ada ceritanya Kalau di tulang leher Itu berhubungan dengan emosi Pak Iksan Saya tidak tahu emosi itu sama siapa Tapi memang Benar Insya Allah Ini insya Allah ya Itu adalah karena Sering Berantemnya Antara Pak Iksan dengan istri Sering berantem Ya Dimana berantem ini sebenarnya Tidak ada solusi Jadi Pak Iksan Nanti kalau ada masalah Tolong dicari solusinya Cari solusinya Jadi bukan berantemnya ya Cari solusinya Yang baik Kalau mamanya istri tidak mampu Atau Pak Iksan tidak mampu Cari hakam diantara Diantara Bapak dengan istri Entah dari keluarga Bapak dan istri Atau seorang ustad yang betul-betul Bijak dan arif Dalam mensikapi Kehidupan sehari-hari ya Cari Sehingga Pak Iksan dengan istri itu Tidak ada pertengkaran Nah Karena yang Yang rusak itu Di daerah Tulang Di daerah penyekat tulang Di daerah ini Kemarin Minggu kemarin Saya barusan Kedatangan tamu Seorang dokter Tidak perlu saya sebutkan namanya Beliau sudah sangat senior Beliau juga mirip Sama seperti Pak Iksan Takut di operasi Karena habis operasi itu Sakit sekali kata beliau Ya akhirnya Saya hanya mengajak Untuk istifat Mohon ampun Kemudian merubah Sikap-sikapnya terhadap istri beliau Harus dirubah itu Oh iya 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 Dirubah jadi Sehingga tidak ada berantem Yang ada itu Adem Ayem Nyenengkan Enak Tidak ada Tidak ada Baal Adanya Tidak kebal Itu apa ya Ya tidak Pokoknya adanya Kasih sayang Enak ya Itu insya Allah Alhamdulillah pada waktu bertemu Selesai memahami Alhamdulillah beliau langsung Enak Saya mau tanya Saya mau tanya Mulai pagi hari ini Ikror dihadapan Allah Ta'ala Ikror kepada Allah Ta'ala Saya sebagai saksinya ya Kalau umpamanya Mulai pagi ini Pak Iksan dengan ibu Kalau ada masalah Didiskusikan Atau Dimusyawarkan Mau gak Mau gak Pak Iksan Mau Lillahi ta'ala Karena Allah mau Mau Karena Allah ya Karena Allah ya Pak Iksan Bukan karena pengen sembuh Ya jangan karena pengen sembuh Karena Allah ya Mau ya Insya Allah ya Amin Nanti Bicara baik-baik dengan ibu Kasih tahu yang baik Hanya itu saja Kemudian Tiap malam Coba Pak Iksan Tahajud Mohon ampun Kepada Allah Ta'ala Yang ikhlas Yang tulus Tentang penyakit Bapak Kalau itu dari kesalahan Dan dosa Bapak Mohon ampun Kemudian mohon diberi Kesembuhan oleh Allah Ta'ala Hanya itu Kemudian diulang-ulang Insya Allah Pak Iksan mau Lillahi ta'ala Mau ya Sekarang saya mau tanya Kalau kemarin itu Baalnya itu ada Mudah-mudahan ini pagi ini Allah memberikan keringanan Apalagi sembuh ya Mudah-mudahan ya Amin Saya tanya Pak Iksan Kebalnya Yang pada kaki Sama tangannya Pak Iksan Sekarang gimana Berkurang Atau malah sudah hilang Sama sekali Sekarang Masih di kaki nih Kayaknya di ujung kaki Dua-duanya Di tangan Kayaknya tangan kiri-kiri Tadi Kemarin Mbak Alnya Kemarin kesemutannya Sekaki Atau di ujungnya aja Pak Iksan Semuanya Nah kalau Tadi sekarang ini Di ujung kaki itu Berarti sudah Berkurang Sudah berkurang Jangan bilang masih Itu namanya Paham ya Pak Iksan Paham ya Pak Iksan ya Paham Paham Alhamdulillah Kayaknya udah 4 Mungkin 4 kali ikut Pak Ustadz nih Oh Alhamdulillah Oh ya Oh ya Nggak dingin gitu Saya nggak diantar lagi gitu Oh ya Alhamdulillah Mudah Dengerin di rumah aja Oh ya Oke Mudah-mudahan manfaat Mudah-mudahan Allah memberikan Kesebuahan total ya Pak Iksan ya Wah